Halo, balik lagi dengan gue Han di channel Mahwatsjamtangan.com Jangan lupa kalian untuk subscribe channel Mahwats Kali ini gue mau ngejelasin bagian dari jam tangan yang cukup penting Jadi jam tangan dewasa ini tampil dalam berbagai bentuk dan ukuran Begitu pula parts yang satu ini Parts yang satu ini yalah jarum jam Selain bentuk jam tangan yang berbagai bentuk dan ukuran Jarum jam juga mempunyai berbagai bentuk yang unik Meskipun hanya bagian kecil dari sebuah jam tangan Namun jarum jam memiliki fungsi yang paling penting Jadi untuk memperluas pengetahuan kalian semua Gue akan menjelaskan beberapa desain jarum jam Berhubung sebentar lagi tahun 2021 Gue akan ngejelasin 21 jenis jarum jam Yang pertama, jarum jam alfa Jarum jam alfa berbentuk seperti jarum panjang dan lurus Dengan alas runcing pendek Jadi bentuknya seperti logo alfa Contoh bagus dari jam tangan ini yalah Seperti pada Orion Kronograf RA KV0402S Kita bisa melihat bagian jarum jam dan menitnya Menyerupai logo alfa Yang kedua, jarum jam panah Istilah ini mungkin tidak membutuhkan banyak penjelasan Karena dari namanya saja sudah menjelaskan Jika jarum jam ini berbentuk seperti anak panah Jenis jarum jam ini memiliki titik berbentuk panah yang khas Desain ini sangat mudah dibaca pada penunjuk besarnya Kita bisa melihat jarum jam pada Seiko Prospect Samurai Padi Desain jarum jamnya mempunyai panah Yang ketiga, jarum jam stick Jenis jarum jam lain yang jelas dan mudah dikenali Ialah jarum jam tangan bergaya stick Bentuknya seperti stick panjang lurus dan tumpul pada ujungnya Mirip dengan stick es krim Jarum jam jenis ini ada pada T-Shot T-Classic TR100 Kita bisa melihat pada jarum jam dan jarum menitnya Yang keempat, jarum jam breakweight Dirancang oleh pembuat jam tangan Abraham Louis Breguet Jarum jam ini berbentuk panjang dan elegan Dengan sebuah cincin di ujung-ujungnya Cincin itu dilubangi dengan cara yang eksentrik Menyerupai bulan sabit Seringkali dikaitkan juga dengan apel berlubang Sehingga dikenal juga sebagai palm hands Di ujung jarum ini ada ujung kecil di ujungnya Karena sangat halus dan anggun, jenis jarum ini menjadi populer Seperti pada jam tangan Vita Kita bisa melihat jarum jam dan menitnya Menggunakan desain breakweight Yang kelima, jarum jam katedral Model jarum ini sudah ada sejak lama Dan ujungnya berbentuk seperti bawang merah Desain tangan katedral Menyerupai desain jendela kaca patri Seperti yang ditemukan pada bangunan-bangunan bersejarah di Eropa Kita bisa melihat pada Seiko Prospek SPB 121 Atau bisa disebut sebagai Seiko Alvinis Bentuk jarum jam dan jarum menitnya merupakan bergaya katedral Yang keenam, jarum jam daupin Sebenarnya jarum jam ini agak mirip dengan jarum alfa Dinamakan jarum daupin karena ada perbedaannya Perbedaan terbesarnya ialah pada bagian dasarnya Jarum daupin melanjutkan bentuknya hingga pangkal jarum tempat jarum alfa menyempit sebelum alasnya Seperti kebanyakan jarum jam Jarum jam tangan ini memiliki banyak variasi seperti versi datar dan meruncing Nah untuk keterbacaan atau legibilitas yang lebih baik Terkadang mereka dipoles dengan cara yang berbeda Di satu sisi dipoles dengan polis finish Dan di sisi lainnya biasanya dipoles dengan brush finish Selanjutnya, jarum jam fleur de lis Berhubung gue agak susah mengejanya Jadi jarum jam fleur de lis ini berasal dari bahasa Perancis ya Yang berarti bunga atau fleur Dan bunga bakung disebut lis Jadi fleur de lis atau fleur de lis Pada dasarnya ialah bunga lili hias Yang digunakan sebagai simbol dekoratif Seiring waktu bunga lili telah digunakan pada lambang dan bendera Eropa Yang tak terhitung jumlahnya Cukup langka jam tangan yang memakai bentuk jarum fleur de lis ini Salah satu brand yang memakai bentuk jarum ini ialah ZAPEC Brand ZAPEC memiliki berapa contoh jam tangan yang bagus dengan jarum Fleur de lis Selanjutnya ialah jarum jam daun Gaya jarum jam yang cukup jelas Desainnya juga dikenal sebagai Fully Yang merupakan bahasa Perancis untuk daun Desain ini memiliki bentuk organik Dan gaya seperti daun panjang yang sempit Namun lebar di tengah Dan sempit di kedua ujungnya Kita bisa melihat contohnya pada SECOPRESAGE SRPD 97 Bentuk jarum jam dan jarum menitnya Merupakan bergaya daun Kemudian jarum jam lollipop Mungkin masa kecil teman-teman yang cukup bahagia Sudah tahu dan sering memakan permen lollipop Jadi jarum lollipop ini memiliki bentuk yang sama seperti tongkat dengan lingkaran di ujungnya Nah lingkaran di ujungnya bisa terbuka dan mempunyai loom Kita bisa melihat pada jarum detik pada SECOPRESAGE KingTurtle SRPI 05K1 Jarum detiknya berbentuk lollipop Selanjutnya jarum jam lozeng Atau gue lebih suka menyebut jarum jam diamond Jadi jarum jam ini memang menyerupai bentuk berlian Seringkali bagian tengahnya agak lebar Direntangkan Desain ini mirip dengan jarum jam bergaya pedang Tapi lebih simetris dan berbentuk elegan Jam tangan yang memakai jenis jarum jam berlian ini yalah SECOPRESAGE 5 MILITARY Pada jarum jam dan jarum menitnya memakai bentuk berlian Namun pada bagian detiknya memakai lollipop hands Kemudian jarum jam Mercedes Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan merek otomotif Tetapi logo jarum ini memang menyerupai bintang berujung 3 di ujung jarum jam Jarum Mercedes dirancang untuk menampung material yang cukup bercahaya Sehingga dapat membaca waktu dalam segala kondisi Jadi meskipun jarum penunjuk jam tertutup oleh jarum penunjuk lain Kalian akan dapat membaca waktu dengan benar tanpa masalah Jarum jam ini sebenarnya populer digunakan di jam tangan Rolex Submarine Dan kali ini gue juga menemukannya pada jam tangan Invicta ProDiver Pada jarum jamnya berbentuk Mercedes Selanjutnya Jarum jam obelis Bentuknya memang seperti obelis Mungkin teman-teman tahu obelis itu apa? Seperti tugu ya Tugu yang ada di Eropa Jarum jam obelis memiliki bagian bawah yang lebar Dan perlahan-lahan semakin menyempit di bagian atasnya dengan ujung yang kecil Contoh dari jarum jam bergaya obelis ini Yalah pada Mido Multiford GMT Kita bisa melihat jarum jam dan jarum menitnya bergaya obelis Selanjutnya jarum jam dayung Bentuknya memang seperti dayung Jarum dayung lurus dengan persegi panjang yang lebih lebar di bagian ujung Seringkali dengan ujung kecil sebagai penunjuk Contoh nyata dari jarum ini yalah Spinnaker Brettner SP5062 Strip 33 Kita bisa melihat jarum jamnya bergaya duyung Selanjutnya jarum jam pensil Seperti namanya Bentuknya memang seperti pensil Agak mirip dengan jarum jam tongkat Namun jarum pensil lebih tipis dan lurus Dan memiliki ujung titik runcing di ujungnya Seperti ujung pensil Kita bisa melihatnya di jam tangan Citizen AU1080 Strip 38E Hanya ada dua jarum yaitu jarum jam dan jarum menit yang berbentuk seperti pensil Kemudian jarum jam plonger Sebenarnya cara mengejanya agak salah Yang benar seperti ini Plonger Karena ini berasal dari bahasa Perancis Jadi plonger merupakan penyelam dalam bahasa Perancis Sehingga bentuk jarum seperti ini biasanya ditemukan pada jam tangan Diver Jarum ini memiliki bentuk yang mirip dengan jarum bedang Dibedakan berdasarkan alasnya Jarum plonger ini memiliki alas lurus pendek dengan bentuk pedang yang menempel Dan biasanya populer mempunyai list oran dengan loom di bagian tengahnya Selanjutnya jarum jam skeleton Seperti namanya Jarum jam tangan ini merupakan jarum skeleton yaitu jarum kerangka Sehingga bentuknya memang seperti kerangka Sebagian besar hanya memiliki satu area rapat dan di sisi lainnya terbuka Banyak jam yang memakai bentuk jarum jam skeleton Salah satunya pada Casio G-Shock GA-100 Kita bisa melihat jarum jam yang mempunyai banyak lubang Ya seperti inilah jarum jam skeleton Kemudian jarum jam snowflake Jadi snowflake itu merupakan buliran salju Dan bentuk jarum jam ini hanya ada di satu brand jam tangan yaitu Tudor Jadi pada sejarahnya Jarum jam snowflake ini diperkenalkan dalam upaya untuk membuat berbeda dengan jarum jam Rolex Karena Tudor dan Rolex merupakan sister company dengan satu pemilik Pada saat itu Tudor memakai jarum jam Mercedes seperti yang digunakan pada Rolex Submarine Namun sejak tahun 1967 Tudor merancang jarum jamnya sendiri dan dijuluki Snowflake Hands Seperti kita bisa melihat pada Tudor Black Bay Burgundy ini Pada jarum jamnya berbentuk Snowflake Kemudian jarum jam Skop Bentuknya memang seperti simbol yang terdapat pada kartu Remy Bentuk jarum Skop serupa dengan logo Skop Simbolnya merupakan desain yang terinspirasi dari alat untuk menggali Ya memang Skop memang dipakai untuk menggali Kita bisa melihat contohnya pada Seiko Presets SRQ 025 Kita fokus pada jarum jamnya Ya seperti itulah bentuk jarum jam Skop Kemudian jarum tongkat Jarum tongkat ini bentuknya ya benar-benar seperti tongkat Panjang dan lurus Tetapi lebih tipis Contoh nyata dari jarum jam tongkat Yala Orient Bambino Generasi Ketiga Benar-benar seperti tongkat Kemudian jarum jam pedang Jarum jam pedang ini sebenarnya mirip dengan jarum jam Pleaser Tapi tanpa batang di pangkalnya Karena bentuknya jarum ini disebut jarum pedang Contoh nyata ada di Fossil Grain Kita bisa melihat jarum jam dan jarum menitnya berbentuk seperti pedang Atau Sword Hands Yang terakhir Jarum jam bergaya jarum suntik Apakah ada yang takut disuntik? Nah mungkin jika teman-teman takut disuntik Jarum jam ini akan selalu mengingatkan ke jarum suntik Bentuknya memang mirip dengan alat suntik yang digunakan di lingkungan medis Bentuknya persegi panjang Dengan ujung lurus seperti jarum Yang menunjuk ke marker Jarum jam suntik ini ada di Tissot PRS 516 Power Matic 80 Kita bisa melihat jarum jam dan menitnya menyerupai alat suntik Oke sekian dari gue Jika kalian suka dengan penjelasan gue tadi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jika kalian ingin membeli jam tangan yang tadi gue jelasin Beli ambas teori hanya di jamtangan.com Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati